Oke selamat datang kembali, berjumpa dengan saya di channel youtube Kang Udas Nah teman-teman, untuk di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana cara kita meningkatkan jumlah views atau jumlah penayangan untuk video instagram reels kita Nah, perlu kalian ketahui cara ini merupakan cara yang paling gratis kemudian alami tanpa bantuan aplikasi pihak ketiga atau ini adalah cara yang paling organik untuk mendapatkan jumlah views atau penayangan tanpa bantuan aplikasi Nah oke teman-teman, nah sebelum kita lanjut ke tutorial disini saya ingin tunjukkan terlebih dahulu salah satu akun instagram saya dimana untuk akun instagram saya ini merupakan akun dengan jumlah pengikut itu masih sedikit teman-teman ya dan kemudian kalian juga bisa perhatikan disini oke disini itu saya baru membuat 4 video reels teman-teman ya kalau kalian perhatikan nah view-nya disini ada yang 3300 lebih ada yang 1000 lebih, ada yang 600 lebih, ada yang 800 lebih nah kenapa saya harus menunjukkan ini karena perlu kalian ketahui ketika saya mengupload ke 4 video ini saya sama sekali tidak menyangka gitu kalau misalnya acara ini akan berhasil karena apa? kalau misalnya kalian bandingkan dengan jumlah pengikut saya itu baru 259 tapi untuk penayangan dari video reels ini ada yang view-nya sampai 3000 lebih dan itu kalau kita lipatkan itu berapa kali lipat dari jumlah pengikut saya loh teman-teman pengikut baru 200 lebih saja 259 ya sedangkan untuk view-nya ada yang sampai 3000, ada yang sampai 1000 ada yang sampai 800 dan ada yang sampai 600 kalau misalnya ada yang bilang ah itu sedikit kok bang gak banyak kirain tadi sampai jutaan nah perlu kalian ketahui ini bukan artis ya apalagi kita ini bukan orang-orang terkenal yang berak saja itu udah banyak yang nonton kita ini orang awam atau orang biasa jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan jumlah penayangan yang lebih banyak dari jumlah pengikut kita kita harus menggunakan beberapa trik-trik tertentu nah disini saya ingin bagikan trik-trik itu teman-teman ya oke teman-teman kita langsung saja nih gak usah lagi untuk banyak bacotnya ini kita langsung saja triknya oke trik yang pertama disini adalah kita harus menggunakan sound atau menggunakan musik yang viral atau yang sering banyak digunakan orang atau yang saat ini sedang tren nah kalau misalnya kalian buka video reels di instagram disini kalian akan banyak sekali menemukan sound atau banyak sekali menemukan musik yang bagus-bagus nah kalian juga usahakan untuk menggunakan sound atau musik tersebut teman-teman ketika kalian membuat konten kenapa? karena perlu kalian ketahui instagram itu punya yang namanya satu algoritma dimana di algoritma instagram ini ketika kita menggunakan sound yang paling banyak digunakan maka video kita akan ditempelkan dalam satu feed nah feednya itu seperti ini akan dikumpulkan nah video-video ini adalah video-video yang menggunakan sound yang sama dengan sound yang kita gunakan misalnya itu lebih menambah apa namanya kesempatan kita untuk dilihat lebih banyak orang video reels kita jadi intinya cara yang pertama ini kita harus menggunakan yang namanya sound atau musik yang saat ini sedang viral seperti itu ya oke selain kita menggunakan musik yang sedang viral disini juga kita harus menggunakan topik yang paling populer nah kenapa kita harus mencari topik yang paling populer karena algoritma pes algoritma pes algoritma instagram itu biasanya dia akan menampilkan topik-topik apa yang paling populer pada saat ini nah kita itu bisa duplikat bisa biar biar intinya kita itu bisa kecipratan juga piwu dari postingan yang saat ini sedang populer seperti itu nah misalnya misalnya kemarin itu 17 Agustus ya teman-temannya hari kemerdegaan Republik Indonesia nah disini banyak sekali konten kreator yang memanfaatkan momen tersebut untuk membuat sebuah jenis konten video dimana konten mereka misalnya merias wajah mereka dengan gambar dengan peta Indonesia atau dengan negara lamba apa dengan bendera negara Indonesia dengan suku-suku yang ada di Indonesia nah seperti itu oke ini adalah cara yang terakhir teman-teman nah cara ini paling manjur ya menurut saya kenapa saya katakan paling manjur karena memang cara ini lebih banyak digunakan juga oleh konten-konten kreator lain jadi disini ada salah satu jenis konten yang viral ya teman-teman konten viral yang paling banyak di upload oleh konten-konten kreator misalnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu oke disini saya akan cari terlebih dahulu videonya ya teman-teman nah jadi idenya adalah kita juga kita juga membuat konten-konten viral yang seperti ini teman-teman itu yang saya maksud ketika kita membuat konten-konten viral ini berarti nanti kita bisa kecipratan untuk mendapatkan view juga dari konten-konten viral itu nah teman-teman disini saya akan replace terlebih dahulu untuk menunjukkan ke teman-teman semuanya nah ini ini adalah video yang saat ini viral nih teman-teman banyak sekali konten kreator yang menggunakan yang membuat video-video seperti ini ini adalah efek filter loading ya kalian bisa membuat video yang seperti ini caranya itu sangat mudah kalau misalnya kalian perhatikan untuk view-nya banyak-banyak sekali disini teman view-nya nah mereka membuat filter loading yang seperti ini kenapa kita juga harus membuatnya seperti ini istilahnya kita harus ikut-ikutan ya karena kita ingin menambah jumlah views di real instagram ya seperti itu karena algoritma instagram itu sendiri ketika semakin banyak orang yang membuat konten video yang seperti itu video kita akan lebih berpeluang atau berkesempatan untuk ditempatkan di dalam feed instagram itu biar ada video kita di kalau digeser lagi ke bawah ada video kita seperti itu atau bila perlu video kita muncul di bagian urutan kedua atau ketiga dari urutan video tersebut nah teman-teman untuk itu video ini saya cukupkan saja sampai disini ya itulah gimana trik kita agar menambah jumlah views di instagram silahkan kalian praktekan dan kalian coba dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya terima kasih